Intro Sepasang ibu dan anak dengan inisial SLH dan BS ditangkap pihak kepolisian sektor POJA Jakarta Utara karena kedapatan memalsukan buku nikah. Kapolsek POJA Kompol Budi Cahyono dengan didampingi oleh Kanit Reskrim Polsek POJA AKP Andri Soeharto memberikan keterangan di hadapan awak media terkait dengan kasus tersebut. Kasus ini terjadi pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekitar jam 11 malam atau 23.00 WIB. Tempat kejadian kita ketahui ada peristiwa tidak pidana pemasuhan surat setelah kita lakukan cek buku nikah di POSEK POJA Jalan Bayangkara, Jakarta Utara. Kanit Reskrim mengatakan bahwa tersangka SLH dan BS membuat buku nikah palsu tersebut untuk pasangan-pasangan yang dinikahkan oleh seorang ustad dengan inisial L. AKP Andri juga menuturkan bahwa tersangka SLH sudah memasukkan buku nikah sejak tahun 2000 bersama dengan almarhum suaminya J. Dan dari informasi yang didapat, almarhum J merupakan mantan pegawai kantor urusan agama di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kasus dugaan perjinahan dari saksi yang bernama KOSIM atau KASIMI itu datang ke POSEK POJA dengan berniat untuk melaporkan istrinya yang selingkuh. Pak, istrinya sedang selingkuh. Kemudian kami dari pihak POSEK POJA menanyakan, Mana buktinya Anda menikah? Ditunjukkanlah buku nikah warna ini. Padahal setahu kita yang sudah menikah bahwa buku nikah itu hampir seperti ini. Jadi terjadi perbedaan ini. Ini sama ini. Karena yang biasanya yang hampir dikeluarkan oleh KUA adalah buku coklat tapi warnanya ini hampir seperti ini. Bukan ini. Setelah itu kita lihat dan kita perhatikan terjadi seperti ini bodong, palsu. Kemudian kita kembangkan malam itu juga bahwa yang bersangkutan menikah melalui Ustadz L yang berada di daerah Kali Baru. Kita datangin dan Ustadz L dalam posisi sudah struk, tidak bisa ngomong saat ini. Tidak bisa kita minta keterangan sebagai saksi. Kemudian dari Ustadz L ini menuju kepada dua tersangka pembuat. Karena Ustadz L ini hanya menikahkan. Tapi yang membuat surat adalah dua orang tersangka yaitu inisial hajah SL dan anaknya yang bernama B. Mereka adalah anak dan ibu dan mereka memidani masalah ini semenjak almarhum ayahnya, suaminya yang bernama J. Suaminya J ini sekarang sudah meninggal. Selain mengamankan kedua tersangka, polisi juga berhasil menyita sejumlah warang bukti yaitu empat pasang buku nikah palsu dan satu lembar blanko formulir kantor urusan agama Kecamatan Cilincing. Hingga kini petugas kepolisian sektor koja masih memburu seorang yang berinisial AN yang disebut-sebut menjadi pencetak buku nikah palsu tersebut yang diedarkan. Dan akibat perbuatannya, SRH dan BS dijerat dengan pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Tim Bukutan Triberata TV, Salam Triberata.